Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 3C Selamat pagi Bagaimana keadaannya Pak Mas hari ini? Sehat Alhamdulillah ya tetap jaga kesehatan ya Pak Mas ya Apalagi ini sudah puncaknya musim hujan Kalau pagi hujan udaranya sudah dingin Sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu Agar apa yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini Membawa kepergahan bagi kita semua Ambil sikap duduk berdoa Pak Mas Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai Berdoa selesai Oke langsung saja Pak Mas Kemarin kita sudah belajar knife tool ya Knife tool Kita sudah belajar untuk memotong Sekarang Pak Raman mau lompatin dulu Pak Raman mau gambar ini dulu Gambar apa ini? Gambar kura-kura Gambar kura-kura Oke gambar kura-kura Pak Raman Agak digedein dikit Pak Salah gabungan sama zoom Gambar kura-kura Oke Yang pakai X7 Perhatikan dulu Yang pakai X7 Pak Raman bilang yang X7 Yang X5 Enggak usah dengerin Yang X7 Nanti di sebelah layout Di sebelah layout Perhatikan di sebelah layout Itu ada tulisannya objek Ada enggak yang X7? Ada 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 Objek 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 Yang X7 objek Ada ya Bentar Pak Enggak ada Layout 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 Yang X7 Pak Raman bilang yang X7 Yang X5 Enggak usah mengikuti Yang X5 Sebelahnya layout itu Range Arangi Yang X5 Sekali lagi Yang X5 Sebelahnya layout itu Arangi Yang X7 Sebelahnya layout itu Objek Ada Bentar Pak Ada Ada Yang di atas Yang X7 Barman bilang yang X7 Yang X5 Sekarang yang X7 Objek di klik Objek di klik Pak ini aku enggak ada objek Pak Kamu adanya apa? Enggak ada tulisannya apa-apa Siapa ini? Azam Azam Bisa dilihatkan ke Teman-teman Kameranya bisa diputer Kameranya bisa diputer Sebentar Pak Sebentar Ya Kamu korup nih Harus di install Pak ini Pak ini aku enggak bisa Pak ini tiba-tiba Kalau itu aku rusak Pak ini Kalau dirinya rusak Rusaknya? Ini tiba-tiba Enggak bisa dibuka lagi Pak Enggak bisa lagi? Pak Rokman Corel Error Errornya gimana? Tulisannya Kalau dibuka Tulisannya Kalau dibuka Annual to load Corel Draw Error Kode 14001 Ini kayaknya Kena Apa namanya? Bajakan Kena online Itu di Corel Draw X7 Iya Ya harus di install ulang ya Di install ulang Corel Draw-nya Itu Mbak Cahaya Itu Corel Draw-nya X7 ya? X5 Pak X5 Ya itu harus di install ulang Jadi ini Pak Rokman lanjutkan dulu Nanti Kalau sudah diperbaiki Mbak Cahaya nanti tinggal Buka di Record-nya aja ya Mbak ya? Ya Oke Mbak boleh pakai paint dulu Boleh Boleh Tapi nanti Perintahnya beda ya Mbak ya? Ya Ya Yang penting bisa ngikutin Tidak apa-apa Oke Mas Fatih Sudah ketemu belum Yang tadi objek? Mas Reski Sudah ketemu objek? Mas Al sudah ketemu? Sudah Sudah ya? Punya 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 kan disini kan ada range Ada tulisannya Punya Pak Rokman kan ada range Punya Punya Objek Ada tulisannya order enggak? Mas Al sama Mas Reski Al-Fatih Order Ada 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 ya? Ketemu ya? Ya Ada Oke Itu nanti yang akan kita pakai Sekali lagi Itu nanti yang akan kita pakai Lagi terus diklik yang bagian yang kosong Terus yang Mas Al sama Mas Reski Di bawahnya Elip tool Itu ada namanya Polygon tool Ada enggak? Ada Ada enggak? Ada Kamu Klik tahan Satu sampai tiga detik Nanti muncul seperti ini Ada enggak? Ada 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 Mas Al Mas Al sama Mas Reski Ada Ada Pak Adakah yang Tulisannya basic shape tool? Basic shape tool? Ini ada 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 ya? Mas Reski ketemu? Ada Kita ketemu Mas Reski ketemu? Kita ketemu Pak Ketemu Oke Itu nanti yang akan kita pakai Ah Aku ngelek Ya Itu nanti yang akan kita pakai Sudah Sudah ya? Oke Siap? Tidak siap Tidak siap? Waduh Tidak 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 Oke Sekarang bareng-bareng X5 X7 Ikutin Pak Roman Sekarang klik icon Free hand tool Free hand tool di sini Pak Mas Ketemu free hand tool Ketemu Ya Di klik dulu Free hand tool Ketemu Ketemu Pak Mas Ketemu Pak Mas Ketemu tak? Free hand tool Ketemu Ya Ketemu Free hand tool Itu untuk menggambar garis Ya Free hand Free hand tool ini Pak Mas Caranya gimana Pak? Caranya gini Kalau kamu Klik tahan Geser-geser Geser-geser Ini Ini berarti sama Icon pencil Icon pencil yang ada di Pine Sekian lagi Pak Manulangi Kalau kamu klik tahan Geser-geser Geser-geser Nanti jadinya seperti Icon pencil Di Pine Coba lakukan seperti ini Klik tahan Geser-geser Sudah 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 Sama Jadinya yang sama? Sama Sama Ini Free hand tool Berarti menggambar bebas Free hand tool Seperti ikon pencil Kita tidak menggunakan Icon ini Untuk menggambar seperti ini Kita Bisa menghapus Pak Mas? Bisa Dihapus ya Terus Caranya gimana Pak? Untuk Membuatnya Pak Lihat Pak Roman Klik Lepas Geser Klik Tidak usah pakai shift Pak Manulian lagi Klik Lepas Geser Klik Bisa? Bisa Kerjakan Sudah Klik Lepas Geser Klik Kalau sudah Kita buat lingkaran besar Lingkaran besar Untuk badannya Seperti ini Pak Mas Eh Pak 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 Roman Aku pakai mouse dulu Bentar Ya harus pakai mouse Tidak pakai mouse Kesulitan Agar Bunda seser Kalau Kepengen Bunda seser Mas Kalau kepingin Buda seser Itu Menggunakan Kontrolnya CTRL Kita tekan Seperti ini Tapi kalau Tidak Pengen Buda seser Sudah Apa-apa Buda lingkarannya Pak Tinggal kita tarik Aku rapi Lingkarannya Kalau Sudah 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 belum Sudah belum Sudah 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 ya Sudah 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 Baru matanya Pak Mas Garis Punyamu Tipis Apa tebal Tipis 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 Sekarang kita akan Menebalkan Menebalkan garis Kalau di paint Itu namanya Size Kalau di Corel Itu namanya Outline width Apa namanya Outline width Outline width Outline width Terletak dimana Pak Outline width Terletak disini Pak Mas Yang ada gambar Pensilnya ini loh Yang mana Pak Ada Outline width Yang sebelahnya 0,2 Sebelah kirinya Sebelah kirinya Sebelah kirinya Tapi Itu satu kesatuan Mas Itu satu paket Jangan dibisah-pisah Itu satu paket Jangan dibisah-pisah Ada tanda panah kecilnya Ada Diklik Tanda panah kecilnya Sudah belum Sudah Kalau sudah Mbak Mas Semakin tinggi Angkanya Maka akan semakin Tebal Tebal Betul Kita klik yang 4,0 Atau 3,0 3,0 Diklik 3,0 MM Sudah Kalau Ketebelan Kamu bisa dikurangi Sekian lagi Kalau ketebelan Bisa dikurangi Sudah 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 belum Sudah Sudah ya Kalau sudah Kalau sudah Kita akan mulai Buat kepalanya Buat kepalanya Dari Icon Ellipse Tools Kita tidak usah Kembali ke Pick Tool Karena kita akan Membuat Bagian kepala Bagian kepala Dibuat dari sini Pak Mas Perhatikan Dari sini Ke sini Sudah Gini saja Tidak usah Pakai kontrol Sudah Gini saja Sudah 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 tipis atau tebal Tipis 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 Kita ganti Outline width nya Ke 3,0 Tadi punyamu berapa Kalau punyamu 3,0 Sudah 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 diikutin 3,0 Pak Tadi saya 2,0 Sudah diikutin 2,0 Tapi Pak Saya ketebalan Saya pengennya 2,0 Sudah 2,0 Sudah belum Aku di kekaman Ya sudah 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 Sekarang kita akan buat kakinya Kakinya dari mana Kakinya dari Eliptools Buat di sini Pak Mas Tidak usah Gede-gede Seperti ini Sudah Dipinggir saja Pak Ya dipinggir Kakinya jangan lebih besar Daripada Kepala Belum Di luar saja Tidak apa-apa Di luar Di luar lingkaran Nanti kita geserkan Sudah Sudah Outline width nya Diganti Samain Samain kayak tadi Outline width nya Pak Kayaknya 2,5 Pak Tidak apa-apa Tidak apa-apa 2,5 Tapi nanti 2,5 terus ya Mas Ya Sudah 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 Kembali ke Biktool Biktool Kembali ke Biktool Sudah Sudah Pak Mas Yang lingkaran terakhir Ini kan ada tanda silangnya Ada tanda silangnya ada di tengah Tanda silangnya di klik satu kali Jadi seperti ini Ini namanya adalah rotate Apa Rotate Rotate itu untuk apa Memutar Memutar Benar Mas Al Untuk memutar Yang diputar yang mana Yang diputar bukan yang di tengah Sekali lagi Yang diputar bukan yang di tengah Terus yang diputar yang mana Pak Di sudut Yang mana Yang di sini boleh Yang di sini juga boleh Lihat Ini Pak Roman mutar dari sini Diklik tahan Geser ke kiri Lepas Bisa Pak Roman lagi Klik tahan Geser ke kiri Lepas Jangan terlalu Jangan terlalu banter Diputar 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 Gini ya Jangan diputar Diputar Kayak gini Cukup di klik Tahan Geser Lepas Seperti ini Sudah 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 Kalau sudah Pak Mengembalikannya Gimana Pak Mengembalikannya Di tengah ini ada titik Mbak Mas Benar Ada Diklik titiknya Satu kali Sudah Kembali ke ek lagi Ya enggak Ya enggak Ya enggak Ya Kita Kita geserkan Ke bagian sini Sudah Mudah Ingat Jangan dilepas dulu Jangan dilepas dulu Karena kita akan membuat kakinya lagi Buat kakinya lagi Gimana Pak Karena kita masih butuh tiga Diapain Diapain Di Kunci Itu kopi Di kopi Sama Di pasta Boleh Boleh kopi pasta Selain itu Di Duplicate Betul Mas Rizky Tinggal yuk Pak Ruman suka Duplicate Klik edit Klik edit Klik edit Klik duplicate Sudah Muncul Sudah Tarik sini Tarik sini Sudah Sudah belum Sudah belum Sudah Rizky sudah Arjuna sudah 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 Ini mas Mas Rizky sudah Mas Rizky Sudah 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 Ini Mbak siapa Ini Mbak Mbak Akselia sudah 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 Sekarang Bentar Pak Belum 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 Baru Itu Kalau sudah Sekarang diklik Kaki yang tadi Yang awal Yang atas Kaki yang atas Diklik Sudah belum Kaki yang atas Bukan kaki yang bawah Tapi kaki yang atas Kaki yang atas Sudah Sudah Sama Kita duplicate lagi Klik edit Klik duplicate Aku pakai Shift Pakai Copy Pasta Boleh Boleh Duplicate Muncul lagi Mbak Mas Taruh sebelah sini Taruh sebelah kanan Sudah Sudah Halo Bentar Totting Pak Kalau aku pakai Berhenti Terima kasih Sampai Berhenti Kalau sudah Itu kan kakinya kan menghadap Menghadap ke kiri semua Sekarang kita Harusnya hadap ke kanan Aku sudah semua Pak Pak Roman kirain kamu baru ini Mas Pak Roman tunggu Bukan itu loh aku Ini nya mirror nya Di klik vertikal Seperti ini jadi balik ke atas Kalau sudah sekarang yang posisi Yang sebelah sini Kita duplicate Klik edit Klik duplicate Jadi nanti tinggal kita tarik sebelah sini Sudah belum Sudah belum sampai sini Sudah Sudah belum Sudah Sudah Atau kita coba pakai poligon Sebenarnya Pak Roman coba pakai poligon dulu Bisa tidak Oh iya pakai poligon saja Yang mudah Pak ini kok kenapa Yuk klik icon poligon Klik icon poligon Sudah 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 Mbak mas poligon punyamu pasti disini jumlahnya 6 Eh jumlahnya 5 Iya enggak Oh iya Iya enggak Iya Iya kan Dikurangi jadi 3 Dikurangi jadi 3 Dikurangi jadi 3 Ini segitiga Pak Ini segitiga Pak Iya jadi segitiga Kita buat segitiga yang disini Pak Mas Ya buat segitiga disini Caranya gimana Pak Pak enggak bisa Pak Apanya enggak bisa Bisa Pak Enggak ada segitiganya Kita enggak pakai segitiga Mas Kita pakai poligon Kamu klik icon poligon Mas Klik icon poligon sudah belum Sudah Lihat disini Ya Pak Disini punyamu kan tadi 5 Iya Dikurangi jadi 3 Caranya gimana Pak Anak-anak kecilnya dikurangi Tik 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 Sudah belum Anak-anak kecilnya itu diklik-klik Sudah belum Belum Pak Gini 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 Sebentar Ini punyamu 5 Punyamu 5 Iya Iya Sudah kamu gambar dulu disini Sudah Wes Gambar 5 Wes gambar Sudah belum Sudah buat gambar belum Sudah belum Sudah belum Sudah belum Mas Sudah Sudah Sekarang angka 5 diklik disini Mas Angka 5 diklik Sudah belum Angka 5 Yang disini Yang disini loh Disini Disini Sudah belum Diklik Sudah Dihapus Kamu tahu hapus Pakai backspace Sudah Sudah Kasih angka 3 Tekan angka 3 Sudah Enter Sudah Sudah Bisa Bisa Oke Kalau sudah bisa Kembali ke pick tool Sudah kembali ke pick tool Sudah 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 Tadi Outline width nya Berapa Berapa Diganti ke 3,0 Kalau punya mu Punya apartment 2,0 Sudah Sudah belum Sudah Sudah ya Sampai sini sudah ya Sudah Sekarang Kepala Kaki Semua kasih warna Warnanya apa Pak Warna bebas dulu Paling enak Kasih warna kuning Kasih warna kuning Klik Kasih warna kuning dulu Oke Sudah belum Sudah Sudah Kepala Ekor Kaki Kasih warna dulu Sudah Sudah Belum Belum Sudah Sekarang Sudah kamu kasih warna Sekarang Badannya di klik Lingkaran yang besar di klik Lingkaran yang besar di klik Sudah Sudah Kasih warna lain Terserah Mau hijau Mau kuning Eh kok kuning Mau biru Mau merah Terserah Yang penting beda warna Sudah belum Sudah Sudah ya Mas Al Mas Rizky Perhatikan Yang punya Mo Itu Kita akan nanti Klik Object Yang teman-teman Yang lain X5 Kita akan klik Range Mbak Mas Diperhatikan Kalau posisi seperti ini Berarti kepala dan kaki itu Berada di atas Badannya Ya enggak Ya enggak Sekarang kita akan Merubah Mbak Mas Kita akan merubah Badannya itu Berada di atas Kaki dan kepalanya Caranya Yuk Mas Al Mas Rizky Klik Klik object Yang lain Klik Arange Sudah 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 Mas Al Ketemu Yang tadi Di sini ada tulisannya To front of page Of page Ketemu Aya ketemu Ketemu Mas Rizky ketemu 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 Oke kalau ketemu Sekarang klik Yang itu front of page Sudah 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 Badannya sudah berada di atas Sudah Sudah Oke sudah ya Sudah Kalau sudah Sekarang kita Klik icon Polygon Klik icon Polygon Klik icon Polygon Sudah 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 Sekarang di sini Diapos berapa Sinimu Di sini berapa Lima Lima Anak panahnya Kalau kesulitan Diklik Diapos Ganti angka 6 Diapos Ganti angka 6 Enter Pak Enter Sudah Sudah Kalau sudah sekarang kita Taruh di tengah sini Mbak Mas Ini Pak Roman Zoom ya Taruh di sini Sudah Sudah belum Gambar dulu Sudah 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 Outline width-nya kita ganti sekalian Menjadi ke 2,0 Atau berapa tadi Aku 2,0 Sudah 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 kembali ke pick tool Kembali ke pick tool Sudah Ditata dulu Ditata dulu Ditengahin Sudah belum Sudah Sudah ke tengah ya Sudah ditata ya Sudah ya Sudah Kalau sudah ke tengah Sekarang klik free hand tool Free hand tool Di sini Free hand tool Sudah Klik free hand tool Sudah Kalau sudah Di sini Dari sini Kita tarik ke atas Nah seperti ini Inget caranya tadi ya Caranya tadi Ingat Engat Tidak usah pakai shift Sudah Ingat Outline width-nya diganti ke angka 2,0 atau 3,0. Boleh. Nah, boleh. Sudah belum? Sudah. Sudah, disini. Sudah, lagi. Setiap yang sudut, itu dikasih garis-garis. Terus ditarik ke sini. Terus ditarik lagi. Terus ditarik lagi. Terus ditarik. Terus ditarik. Terus ditarik lagi. Sudah, Pak. Pak Rohman. Sudah lama? Sudah. Sudah? Sudah, teman-teman yang lain sudah belum. Teman-teman yang lain sudah belum. Belum. Tungguin. Adik. Adik. Terus ditarik. Halo. Mulai. 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 Sudah, Pak Mas? Sudah. Sudah. Mas Al sudah, Mas Al? Belum sedikit lagi, Pak. Ya. Mas Al sudah, Pak. Sudah. Siapa yang belum? Satu win. Sudah. Sudah. Kita ber worse. Tunggu maret. Sudah. Sudah. Oke, sudah Mbak Mas? Sudah. Sekarang sudah jadi ya. Untuk mata, Mbak Mas, untuk mata yang di sini ya Mbak Mas ya. Kamu nanti buat sendiri latihan. Ingat ketika mata yang dibuat adalah yang bagian besar dulu. Kemudian sama bagian yang kecil. Matan yang kecil seperti ini. Terus kemudian dipilih di duplicate. Terus kemudian di duplicate. Seperti ini. Pak, kok sana semua di mirror. Gini. Gitu ya Mbak Mas ya. Oke. Ada pertanyaan? Nanti dibuat sendiri. Dia dilengkapi sendiri karena waktunya sudah mepet. Pak Rumah harus pindah ke kelas yang lain. Begitu Mbak Mas. Ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Mudah ya. Ampun, Rizky, ampun. Ya. Oke. Mbak Mas. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiao. Goodbye. Bye. Bye. Terima kasih.